Intro Inilah Lutfi Ramli, pedagang celok keliling yang tengah viral di Mataram, Nusa Tenggara Barat Kaya perjualannya yang menggunakan jas, layaknya seorang pejabat ternyata mampu meningkatkan omset perjualannya Ramli sudah berjualan baso celok sejak tahun 2014 Namun sejak penerapan PPKM level 4 di kota Mataram, omset baso celoknya sempat anjlok Hal inilah yang memaster Ramli untuk memutar otak, hingga menemukan gaya baru dalam perjualan Selain berjualan dengan menggunakan jas, gerobak dagangannya juga diberi nama cilok pejabat Siapa sangka tampilan berjas Lutfi Ramli membuatnya unik, hingga baso ciloknya laris dibeli termasuk oleh para pejabat sungguhan Tak tanggung-tanggung, omsetnya pun meningkat hingga 2 kali lipat dari yang awalnya 200 hingga 300 ribu rupiah per hari Selain rasanya yang lezat, baso buatan Ramli juga terbuat dari daging dan sayur pilihan yang segar Sehingga akan membuat ketagihan orang yang memakannya Berkat kegigihannya dalam perdagang, bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyempatkan diri menghubungi Lutfi Ramli Dalam percakapan yang diunggah di akun Instagramnya, Sandiaga Uno berjanji akan memberikan bantuan pelatihan hingga permodalan kepada para pelaku UMKM Sekarang, omsetnya berapa per hari ya? Berapa omsetnya? Alhamdulillah, sebelum menggunakan pakaian jas seperti ini, omset per hari saya dapat 200 bahkan 300 ribu pak per hari Nah, setelah menggunakan jas, alhamdulillah meningkat drastis pak Berapa kali lipat naiknya, omsetnya? Alhamdulillah, dua kali lipat pak Waduh, hebat banget Selain bahagia bisa berkomunikasi dengan Sandiaga Uno, ketekunan dan kreatifitas Lutfi Ramli dalam perjualan bisa ditiru bagi pelaku UMKM lain yang terkena dampak pandemi Dari Mataram, Finka Andini, Anjus Pelaporkan Alhamdulillah Semoga nanti pendapatannya tambah meningkat, amin Amin, amin Terima kasih telah menonton!